Berikut ini adalah langkah atau cara memperbaharui aplikasi Dapodik versi 2023.b Nah ini sudah versi yang terbaru Di Bersama Jalan Sipatu PS, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial yaitu tentang Bagaimana cara menginstall aplikasi Dapodik versi 2023.b Nah seperti yang diliris pada situs Dapodik Desmond Untuk aplikasi versi 2023.b ini dirilis dalam dua versi Yang pertama adalah versi installer dan yang kedua adalah versi patch atau pembaharuan Nah ini akan saya jelaskan untuk yang kedua terlebih dahulu Caranya bagi teman-teman yang saat ini sudah menggunakan aplikasi versi 2023.a Nah ini kita bisa langsung melakukan pembaharuan dengan cara menginstall pembaharuan dari aplikasi lokal Dapodik secara langsung Caranya cukup mudah, teman-teman silahkan masuk di bagian menu pengaturan Kemudian di sini kita pilih di bagian cek pembaharuan Nah pastikan untuk laptop yang teman-teman gunakan ini terkoneksi dengan internet Apabila sudah kita klik tombol muat ulang Nah selamat datang di aplikasi Dapodik versi 2023.b Klik tombol OK Nah di sini aplikasi yang kita gunakan sudah versi 2023.b Nah lalu apa saja yang diperbaiki dari aplikasi tersebut Teman-teman bisa langsung cek Di sini yang pertama adalah perbaikan buks validasi tingkat 36912 bagi sekolah yang menyelenggarakan IKM Kemudian perbaikan buks JJM maksimal per rombol kurikulum merdeka pada jenjang SD Nah untuk selanjutnya teman-teman bisa cek sendiri Selanjutnya bagi teman-teman yang terkendala dengan aplikasi Dapodik Ini aplikasi Dapodiknya bermasalah Nah kita install menggunakan versi installer Untuk langkahnya bisa teman-teman cek video saya selanjutnya